Situasi lalui tas di Balai Kambang, Linggapura, Tonjung Kabupaten Brebes, Rabu 27 April Sekitar jam 15 sore ya Ini masih ada truk-truk yang lewat ya, kegaraan besar Sampai hari apa ya, hari Jumat kali ya Atau hari Kamis, karena Jumat di Bediksyak kan udah mulai rame ini Ini kalau hari ini karena situasi siang juga, kok mulai dari Jakarta belum? Banyak yang mulai mudik ya, jadi masih sepi kayak sini Sepi, lingkungan Balai Kambang, Linggapura, Tonjung Kabupaten Brebes Sekitar pukul 15 sore, Rabu tanggal 27 Masih lancar-lancar saja Di Linggapura, khususnya di Balai Kambang guys Di tikungan tajam yang harus hati-hati ya Para pemudik, ini selalu ada yang jaga sih ya Yang memberi ababa atau membantu kendaraan untuk hati-hati dengan mengibarkan bendera merah Bus pariwisata Gelis, gede, maju-mandiri Ini dari arah selatan malah lebih rame ya guys Dari arah Prokotomi, lebih rame Tapi kebanyakan didominasi oleh mobil mobil lokal ya Plat G maupun Plat R Kalau Plat luar kan, kalau pemudik biasanya Jakarta Ya jadi cukup aman, masih sepi, belum rame ya guys Ada dua tikungan tajam di Balai Kambang ya guys Ini adalah yang tikungan pertama Kalau dari arah Tegal menuju Prokoto Ini tikungan tajam Dan Anda harus hati-hati Jangan sampai menyalim di sini ya Dan ada orang-orang atau pemuda-pemuda setempat yang mengatur kendaraan agar tidak menyalim Karena sangat risk karena walaupun tiba-tiba muncul ya Dari sebarat Dan ini cukup agak tergantung karena ada truk-truk yang masih melintas ya guys Truk-truk Ini kita dilancar di Jogja Cirebon guys Truk yang tadi lewat menancap ya Arah Prokoto itu membuat ini sedikit tergambat ya guys Kalau truk sudah tidak jalan Kemungkinan tidak terjadi seperti ini guys Ini dari arah Prokoto ada karya jasa mungkin baru saja ngangkut Pengudik ya guys ya Ini karya jasa Mogok Mogok Ada truk mogok ya Oh Ternyata ada truk mogok guys Sehingga Ada kemancetan ini di Balai Kambang Baru saja ini truk mogok Ya Truk mogok tadi di tikungan kedua ya Kalau dari arah Tegal ya guys Ini cukup terganggu Tapi kelihatannya Cuma sebentar ya kali ya Mudah-mudahan sih cuma sebentar Kalau terjadi Lama Perlu evakuasi Bisa gawat ini Ya nanti kita update ya guys Kondisi terakhirnya seperti apa Semoga saja Semoga saja Tiga Mogok Dalam tempo yang lama ya Artinya hanya Karena Dia akan naik Tidak kuat Sehingga harus berhenti sebentar Ambil ancang-ancang Untuk Bisa Nancak guys Cuma dari sana ini Antrian tidak ada ya Coba saya cek lagi Ya ternyata bukan truk yang mogok ya guys Tapi kendaraan kecil Yang tadi mogok di jalan Sehingga Sebelum dipikirkan ke Apa pinggir ya Itu tadi Memang harus Disiapkan kendaraannya Gak tentu Pelancaran Di Balai Kambang Ini sekarang Sudah lantar kembali Setelah Di evakuasi Didorong Minggir ya guys Bukan truk Yang mogok ya guys Tapi ada Mobil kecil Station Ini pemuduk arah Yogyakarta Ya rupanya Bisnis sudah mulai Berdatangan ya guys Kemungkinan Yang dari Jakarta pagi Ini sudah Masuk Ini Seperti grupnya Tapi Subirjaya ya Ini sangat bagus Dan memberikan Klakson dari Subirnya Subirjaya ini berangkat ke Jakarta Ya ini Makin rame Makin sore ya guys Karena yang Dari Jakarta pagi Kemungkinan ini sudah mulai masuk Yang sudah mulai cuti Dari kerjaan Sudah mulai Apa Masuk Ke Bunga ini guys Terlihat dari Plak-plak nomor Hari Rabu Tanggal 27 April 2022 Yang sudah mulai hangat Mulai rame Namun masih lancar Gangguan sedikit Tadi ada Mobil yang Ngobok guys Hati-hati di jalan Semoga selamat Sampai tujuan guys Luar biasa Komen Like And subscribe Punya bangku ya Dadah